Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semua Apa khabar semua Assalamualaikum Welcome back to my channel 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 Saya rasa sudah lama Saya tidak buat video So kali ni Saya sahajalah Suka-suka nak buat vlog Suka-suka Kata Endah ni Kata dah masuk PKPB ni Pintah kawalan pergerakan masyarak Mana-mana Kalau tak ada Pekerjaan Ataupun kerja yang penting tu Duduk rumah lah Duduk rumah diang-diam Keluar bila perlu je Memanakan ni Dalam bulan puasa Jadi Yang bekerja tu Selamat bekerja Yang bekerja daripada rumah Selamat juga Dan mana-mana student yang tengah Struggle tu Saya doakan semua Dalam keadaan yang baik Dan sihat sejahtera Okay Tujuan saya buat video pada hari ni Adalah Beberapa Perkara saya nak share jugul Pada anda Tapi sebelum tu Saya nak Panaskan dululah Kereta Lama dah Dah panas Jadi Bahaya juga Injing ni Kalau Kita biar lama-lama Dia jadi masalah Pula lagi Jadi Jom lah Kita jumpa Dalam kereta Okay Bye-bye Assalamualaikum Dalam 5 ke 10 minit lah Okay Berbalik pada Cerita saya tadi Saya ada Something lah Nak share Kepada anda semua Mungkin Ni berguna jugalah Kepada anda semua Ataupun Untuk menambahkan lagi ilmu Tidak rugi Kalau kita menambah ilmu Dan sentiasa belajar ni Sebab dalam kehidupan kita Seharian Kita tidak akan Kita akan belajar semua lah Benda baru Benda baru kita Orang kata tak ada lah Kita duduk Sehari-sehari tu Kita tak belajar Mungkin sehari-sehari Semakin meningkat umur kita Semakin banyak lah Kita belajar Dan Saya minta maaf lah Kalau ada bunyi Sorry lah Untuk Okay Berbalik pada cerita kita tadi Saya nak share something lah Ni Saya pun terluja lah Sebab saya belajar Bahasa baru Bahasa Spanish Ataupun kita panggil Bahasa Sepanyol Okay guys Kita dah siap Dalam 5 ke 10 minit Kita Panah ranging Nanti Adalah Saya akan share Kepada anda Satu benda tu Anda static Okay Haa Guys Berbalik kita Haa Berbalik kita sekarang Tadi saya berhajak Nak duduk Dalam kereta je Tapi Saya fikir balik Macam Takut tu ganggu Punya enjin Apa semua Saya takut Anda 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 semua Nak berapa Nak dengar Jadi Saya ambil ke tulisan Saya balik kepada Basecamp saya lah Tempat saya Tempat saya Tenaga fikiran Tempat saya cari idea Tempat saya Bertempuh Tempat saya Tepat saya Tepat saya lah Abaikan Okay Tadi saya ada mention lah Kalau anda Tak tengok daripada Awal tadi Macam saya ada Nak share Something dengan Anda semua Saya pun macam Teruji dalam Saya first time Saya belajar Benda-benda gini Jadi Apa yang saya nak Share kepada anda semua ni Okay Mungkin dapat Manfaat kepada anda Aku Mungkin dapat Ilmu lah Seber sikit Hari ni Mungkin dapat Manfaat Daripada Tengok video Saya ni Okay Saya nak Share kepada anda semua Tentang Bahasa Spanish Ataupun Bahasa Sepanyol Sebab saya ada Duk tengok dalam Youtube Saya duduk Usha-usha Saya duduk Dengar Bahasa Sepanyol ni lah Dan Saya rasa macam Nak berkongsi Dengan anda semua Anda teruji Dengar ni Kalau anda teruji Jom Saya cerita Sebelum sedikit Okay Saya aju basic je lah Sebab saya pun Bukan Farsal sangat Saya aju basic je Macam Kalau dalam bahasa Malaysia Kalau kita nak Tanya nama Nama seseorang tu Mungkin kita akan Tanya Siapa nama kamu Ataupun Siapa nama awak Kalau dalam bahasa Indonesia Mungkin Kita dapat Tanya Nama kamu Siapa Okay Ada-ada Begitu lah Kalau dalam bahasa Sepanyol Kalau kita nak Tanya Contoh kita Nak tanya Seseorang tu Kita nak tanya Seseorang tu Nama Ataupun Kita nak kenal Dengan seseorang tu Kita akan tanya Como te ama Kita akan tanya Como te ama Boleh ikut bersama saya Como te ama Kita akan tanya Siapa nama kamu Lepas tu Dia akan balas Dia akan tanya Dia akan kata Meyamo Meyamo Contoh nama dia Dewi Meyamo Dewi Itu Dewi tu akan tanya Balik kepada Orang yang Awalnya tanya Itu Dan kamu Meyamo Contoh saya yang Tanya Dewi tadi Meyamo Afi Okay Faham Begitu lah Kita akan ulang Sekali lagi Kalau kita nak tanya Siapa nama kamu Kita akan tanya Saya Como te ama Lepas tu Dia pun akan balas Meyamo Dewi Itu Saya pun akan balas Meyamo Afi Begitulah Kalau dalam bahasa Mungkin kita akan tanya Assalamualaikum Mana Ana Afi Wanda Ana Yasin Contoh Kalau dalam bahasa Arat Dia begitulah Kalau dalam bahasa Sepanyol Como te ama Meyamo Dewi Itu Meyamo Afi Kalau dalam bahasa Arat Mungkin dia akan tanya Man Anta Ana Afi Wanda Ana Yasin Jadi Itulah Seber Sedikit Saya nak share Kepada anda semua Saya pun macam Rasa Begitu Rasanya Belajar Bahasa Bahasa Luwur Kalau bahasa Korea Jepun Mandarin Itu Agak Suka Sikit Sebab Slang Kurang Kurang Sikit Saya kurang Faham Sikit Tapi Mungkin Masa-masa akan datang Saya belajarlah Kalau bahasa Thailand Saya Bahasa Thailand Saya boleh Faham Sikit Kalau Kecet Kelantar Boleh Bahasa Malaysia Kalau Bahasa Indonesia Saya faham Seber Sedikit Jadi Sini Mungkin Saya nak Ajak Kepada anda semua Mungkin Anda semua Boleh Pelajari Pelbagai Bahasa Kita Pelbagaikan Bahasa Mungkin Dengan ilmu Yang kita ada Ini Satu hari nanti Anda nak pergi Travel ke Sepanyol ke Kolombia ke Ataupun Kita berjumpa Ke Jepung South Korea Indonesia ke Ikutlah Thailand ke Mungkin dengan bahasa-bahasa Yang anda baju ni Anda makin akan Lebih faham Apa yang Diorang Bercakap Ataupun Diorang Berbicara Jadi Itulah Yang saya nak Ajar kepada anda Jadi Jangan lupa Amalkan Apa yang Saya ajar tadi Mungkin Boleh Bercerita Dengan kawan-kawan Apa yang Saya ajar ni Mungkin Satu hari nanti Anda lagi Mahing daripada saya Okey Jadi saya rasa Setakat tu sahaja Kalau suka Kalau Suka je Konten yang saya buat ni Mungkin boleh subscribe Comment lain dan share Mungkin satu hari nanti Bukan satu hari nanti Mungkin lain-lain hari Kalau saya ada Perkataan baru lagi Yang saya belajar Saya akan share kepada anda semua Okey Bye-bye Take care Of you Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.